Dilansir dari antara, warga muslim Kota Medan Sumatera Utara terlihat antusias mengikuti peringatan maulid Nabi Besar Muhammad Selongoh Walaewa Salam yang dihelat pemerintahan Kota Medan di Masjid Raya Al-Masun Medan pada selasa 11 Oktober 2022. Peringatan maulid ini dihadiri Wali Kota Medan Bobina Sution, Wakil Wali Kota Aulia Rahman, Unsur Forkopimda, Sultan Mahmud Arya Laman Tiji Perkasa Alam, dan segenap pimpinan OPD di lingkungan pemerintahan Kota Medan. Ketika memberikan sambutan secara singkat, Bobina Sution mengajak umat muslim Kota Medan untuk meneladani dan mengamalkan ajaran Rasulullah Selongoh Walaewa Salam. Wali Kota Medan itu juga berharap dalam peringatan maulid Nabi Muhammad Selongoh Walaewa Salam menjadi pengingat semuanya untuk selalu meneladani dan mengamalkan ajaran Rasulullah Selongoh Walaewa Salam guna meraih keberkahan dari Ongloh. Dalam peringatan maulid Nabi Muhammad Selongoh Walaewa Salam tahun ini, Panitia mendatangkan pencerama tenar dari Ibu Kota Jakarta, yakni Ustadz Riza Muhammad. Kamsia, warga Kelurahan Binjai Medan Denai, mengaku senang dengan peringatan maulid ini karena pemerintahan Kota Medan mengundang penceramah yang cukup terkenal dan acara berlangsung dengan meriah. Ungkapan senada juga disampaikan warga Tanjung Rejo, Medan Sunggal, yakni Basir. Ia mengaku perhelatan ini memenuhi kerinduan terhadap peringatan maulid secara besar-besaran. Ia juga menyampaikan pilihan tempat sangat menarik di Masjid Raya Al-Masyun. Selain bersejarah, masjid ini berdekatan dengan Istana Maimun yang mempunyai bentuk indah dan megah.